Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabar kalian semoga kalian semua sehat ya Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi tentu saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6 kali ini kita akan belajar tentang bentuk terikat bentuk terikat kita kenal juga dengan gabungan kata ini adalah penampakan dari buksit kalian yang sudah dibawa pulang buksit ini menjadi bahan untuk kalian bisa bereksperimen dengan bentuk terikat yang akan kalian gunakan untuk membuat kalimat nah indah kalimat 1 kalimat 2 kamu bisa mengambil punya orang lain ya mencontoh setelah kalian paham dengan contoh kalian bisa menemukan sendiri kalimat membuat sendiri dengan bentuk terikat tentunya disini ada banyak contohnya ya anak-anak ya di dalam kotak-kotak ini ada mancanegara biokimia adibusana infrastruktur ya kita lanjut belajar selanjutnya kita akan bicara tentang gabungan kata bahwa gabungan kata atau bentuk terikat itu dapat membentuk kata kata majemuk dan perasa gabungan kata yang membentuk kata adalah gabungan antara bentuk terikat dan kata dasar masih ingat kata dasar kata yang dia tidak punya imbu anak contohnya ekstra kurikuler pra digabung dengan sejarah swa digabung dengan layan contoh bentuk terikat yang sudah dipadu ditulis rangkai olahraga bela sungkawa dan kacamata begitu ya anak ya nah selanjutnya kita akan belajar tentang gabungan kata yang membentuk kata majemuk adalah gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru ingat ya anak ya disini membentuk makna baru nah ini mesti beritanda ya misalnya rumah dan sakit itu kan dua hal kata dasar semua ya rumah dan sakit dua-duanya punya pengertian yang berbeda tapi ketika sudah menjadi satu rumah sakit maka dia akan menjadi arti yang berbeda khusus untuk orang sakit kan meja makan tanda tangan anak diri buku halus tembang tindih gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran nah seperti ini kalau misalnya dia mendapat imbuhan saja awalan atau prefiks dan akhiran atau sufiks ya anak ya dia akan tetap misalnya tanggung jawab bertanggung masih jawab garis bawah garis bawahi tetap saja dia terpisah gitu ya selanjutnya ada gabungan kata disambung atau dirangkai jika mendapat awalan atau akhirnya akhiran akhirnya ya anak-anak ya berarti ini yang dimaksud tadi dengan bentuk terikat ya anak-anak ya nah ini contohnya ini pakai warna hijau ya biasa biar terlihat ini ada kata lipat ganda dia menjadi disambung karena mendapat imbuhan di dan kan jadi menjadi dilipat ganda kan ini ada kata garis bawah menjadi disambung karena mendapat imbuhan me dan i kemudian ada kata hancur lembur ini disambung juga karena mendapat imbuhan pe dan an nah ini ada kata apa tanda tangan atau tanda tangan ya betul ada kata tanda tangan dia mendapat imbuhan me dan i gitu ya anak ya kemudian ada kata warga negara dia mendapat imbuhan ke dan an selanjutnya kalau ini kata bebas tugas mendapat imbuhan apa ada yang tahu ya betul jadi ada di kan ditambah dengan bebas tugas hasilnya dia juga akan otomatis disambung atau yang dimaksud dengan bentuk terikat atau kata bentukan tadi anak ya baik anak-anak hebat selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk terikat maha dan peri bukan peri bukan peri yang ada di film-film kartun ya penulisan bentuk terikat maha dan peri ditulis serangkai dengan kata berikutnya nah ini mesti beri tanda dulu nak pakai kuning ya ditulis serangkai nah ini yang perlu kita pahami ya nak ya ditulis serangkai dengan kata berikutnya jika nah kata tersebut adalah kata dasar nah jika kata dasar contohnya maha tahu nah ini tahu ini kan dasar ya karena dia tidak mendapat imbuhan maha kuasa maha besar dia nggak mendapat imbuhan berarti kata dasar atau kita sering kenal dengan kata asal ya maha bijaksana itu menulisnya disambung begitu juga dengan peri sayang maha ya peri kemanusiaan peri keadilan nah gitu ya dipisah jika bertemu dengan kata berimbuhan contohnya maha pemurah nah gitu ya maha pengasih peri kemanusiaan yang disini maksud tadi peri keadilan dipisah namun ada satu kata pengecualian atau perkecualian yaitu khusus esah esah itu kan satu ya nak ya esah atau esah itu hanya untuk Tuhan maka dia khusus untuk Tuhan esahnya ditulis dengan dipisah meskipun dia tidak mendapat imbuhan ini contohnya Tuhan yang maha esah berarti esahnya tetap dipisah dengan mahanya bisa dipahami ya nak ya oke sip hebat anak-anak nah ini adalah slide terakhir anak-anak contoh kalimat dengan gabungan kata atau bentuk terikat sang dui warna ini misiwin punya kata yaitu dui warna dui dan warna jadi satu ya nak ya dui artinya dua warna ya warna kuning hijau merah kelabu sering kita kenal dengan merah putih yaitu bendera negara kita tercinta nah kemudian ada ekstra kurikuler nah dari kata ekstra dan kurikuler ekstra tambahan ya kegiatan tambahan coba kalau nomor tiga ini ada apa ya nak ya ya menitik beratkan ya ini me ya bukan ne menitik beratkan ada imbuhan mekan disana ya oke sip anak-anak hebat nah saatnya kalian mengerjakan worksheet terima kasih banyak untuk hari ini anak-anak terima kasih stay healthy stay at home alhamdulillahirrabbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati moms and dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu budi mulia 2 seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap playground luas berstandar Eropa kolam renang ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual islamic mountessaly yang dikemas menjadi kurikulum budi mulia 2 menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai motto kami bersekolah dengan senang dan senang di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati